Silahkan digarap karena untuk aplikasi ini masih baru banget Dan di video kali ini teman-teman gue bakal update lagi sebuah aplikasi penghasil USDT lagi teman-teman Dan ini masih baru banget teman-teman ya Nah teman-teman di bagian sini kita mendapatkan bonus pendaptaran sekitar 100 USDT teman-teman Jadi lumayan banget untuk tampak-tampak kita bermain di dalam aplikasi ini Oke teman-teman jadi langsung aja buat teman-teman yang mau garap ataupun mau daftar Nanti untuk link pendaptarannya gue taruh di deskripsi gue Dan yang pertama di bagian sini gue bakal kasih tau dulu cara daftar di dalam aplikasi ini teman-teman Nah teman-teman di bagian sini untuk pendaptaran sendiri ada 2 jenis cara ya teman-teman Nanti di bagian sini kalian tinggal pilih aja mau daftarnya pakai email ataupun pakai nomor telepon Nah teman-teman di bagian sini gue pribadi itu gue daftar menggunakan email teman-teman ya Jadi yang pertama teman-teman di bagian sini kalian tinggal masukin aja untuk email kalian Dan di bagian sini kalian membuat password ulangi password dan di bagian sini kalian masukin nama ya Nama telegram dan di bagian sini kalian masukin kode verifikasi yang ada di bagian sini Dan klik daftar di bagian sini Nah teman-teman ya jadi untuk pendaptaran sendiri cuma seperti ini doang Oke teman-teman karena di bagian sini gue udah punya akun dan di sini gue login terlebih dahulu Jadi untuk tampilan awalnya seperti ini Dan langsung aja teman-teman kita review bareng-bareng Yang pertama di bagian sini ada menu deposit dan di bagian sini ada menu withdraw Dan di bagian sini ada menu download aplikasi dan di bagian sini juga ada informasi tentang perusahaan aplikasi ini teman-teman Nah teman-teman di bagian sini adalah untuk menu challenge teman-teman tinggal cek aja di bagian sini Untuk challenge dari aplikasi ini teman-teman Di bagian sini untuk aturannya itu bagikan tautan ya di bagian sini Ataupun semacam kalian nge-share ke media sosial kalian Nanti teman-teman di bagian sini untuk hadiahnya sekitar 8 USDT ya Nah di bagian sini nanti kalian tinggal screenshot aja buktinya Dan kalian tinggal masukin aja untuk link dari media sosial kalian di bagian sini Dan pilih kirim di bagian sini Nah jadi seperti itu teman-teman ya untuk mengerjakan challenge ataupun tax dari aplikasi ini Ataupun semacam kayak plan yang disediakan oleh aplikasi ini Mulai dari Seiko 01, Seiko 02 dan juga yang lainnya di bagian sini teman-teman ya Nah teman-teman di bagian sini juga adalah untuk semacam daftar anggota ya teman-teman Ataupun orang-orang yang sudah daftar di dalam aplikasi ini Teman-teman di bagian sini juga ada menu tugas ya Dan di bagian sini ada menu team, ada menu PIV dan juga menu profil kita di bagian sini Nah teman-teman sekarang kita masuk dulu ke bagian profil di bagian sini Nah teman-teman jadi untuk tampilan dari profilnya itu seperti ini teman-teman ya Di bagian sini ada total balance, ada menu isi ulang dan juga yang lainnya Teman-teman sekarang kita akan bahas bagaimana cara mendapatkan USDT di dalam aplikasi ini Jadi yang pertama teman-teman kita masuk dulu ke bagian menu PIV ya yang ada di bagian sini Kita buka dulu Nah teman-teman sebelum gue bahas tentang menu PIV ataupun plan Di sini teman-teman gue disclaimer dulu ya dan tetap diur juga Oke teman-teman jadi langsung aja kita review bareng-bareng Yang pertama teman-teman di bagian sini ada Seiko 01 ya dengan harga 108 USDT Di bagian sini kita mendapatkan 5 tugas dan setiap tugas teman-teman dibayar 0,46 USDT Jadi artinya teman-teman setiap hari kalian bisa withdraw 2,3 USDT per harinya teman-teman ya Dan ini total dari profitnya Nah teman-teman di bagian sini juga ada Seiko 02 ya dengan harga 125 USDT Di bagian sini kita mendapatkan 5 tugas dan setiap tugas dibayar 2 USDT Jadi artinya teman-teman setiap hari kalian bisa withdraw 10 USDT per harinya Dan ini total dari profitnya teman-teman Di bagian sini juga ada Seiko 03 ya teman-teman dengan harga 188 USDT Di bagian sini kita mendapatkan 5 tugas dan setiap tugas dibayar 8 USDT Jadi artinya teman-teman setiap hari kalian bisa withdraw 40 USDT per harinya Dan ini total dari profitnya teman-teman ya Nah teman-teman di bagian sini juga masih banyak banget ya Nanti kalian tinggal baca-baca sendiri Ataupun kalian bisa pilih-pilih sendiri di bagian sini Karena untuk aplikasi ini masih baru banget Dan mungkin teman-teman di bagian sini gue pribadi Gue bakal beli flan yang pertama ya dengan harga 108 USDT Nah teman-teman di bagian sini kita mendapatkan bonus pendaftaran ya 100 USDT Jadi kita tinggal tambah aja teman-temannya sekitar 8 USDT Kita masuk dulu ya ke bagian menu deposit ataupun isi ulang Yang ada di bagian sini Di bagian sini untuk deposit sendiri itu kalian bisa menggunakan USDT TRC20 Ataupun bisa menggunakan TRX Ini kita bisa menggunakan USDT BF20 ataupun BNB di bagian sini Nah teman-teman di bagian sini mungkin gue pribadi Gue bakal coba deposit menggunakan USDT TRC20 Di bagian sini nanti kita tinggal kirim aja ya ke alamat yang ini Sekitar 8 USDT Oke teman-teman dan di bagian sini teman-teman Gue bakal deposit terlebih dahulu Deposit ya sekitar 8 USDT Dan ketika kita sudah deposit Jangan lupa teman-teman untuk pilih isi ulang selesai di bagian sini Kita klik di bagian sini Oke kita tunggu teman-teman Nah teman-teman di bagian sini untuk pengisian gue sudah berhasil ya Dan sekarang teman-teman kita tinggal kembali di bagian sini Nah teman-teman di bagian sini sudah berubah ya menjadi Seiko 01 Dan sekarang teman-teman kita masuk ke bagian menu dashboard di bagian sini Dan teman-teman kita masuk ke bagian Seiko 01 ya yang ada di bagian sini Untuk mengerjakan 5 tugasnya teman-teman Tugasnya sendiri kita cukup klaim ya di bagian sini Untuk mendapatkan komisi 0,46 USDT setiap tugasnya Kita klaim seperti ini teman-teman Oke dan di bagian sini kita klaim lagi di bagian sini Oke dan di bagian sini teman-teman untuk tugas gue sudah selesai ya teman-teman Jadi cuma seperti itu doang untuk tugas setiap harinya Nah teman-teman sekarang kita akan bahas untuk menu penarikan Ataupun withdrawnya teman-teman ya Kita masuk ke bagian menu menarik teman-teman yang ada di bagian sini Kita buka di bagian sini Dan sini untuk withdraw sendiri kita bisa menggunakan USDT ya Ataupun bisa menggunakan TRX Nanti kalian tinggal pilih aja seperti ini Nah kalau di sini teman-teman kalau gue withdraw ke TRX Itu gue dapet 17 TRX teman-teman ya Nah teman-teman mungkin di sini teman-teman gue pribadi Gue bakal coba withdraw ke USDT aja ya teman-teman Kita tinggal masukin aja Untuk jumlah yang akan kita withdraw teman-teman ya Sebesar 2,3 seperti ini Dan di bagian sini teman-teman kita masukin kontak kita ya Dan di bagian sini kita masukin aja Misal di bagian sini kita tinggal masukin aja Untuk alamat USDT TRC20 Nah teman-teman seperti biasa di sini gue gunakan akun dari Binance ya Untuk withdraw Nah teman-teman kita pilih store ya Dan kita gunakan jaringan TRC20 Oke kita copy alamatnya di bagian sini Nah teman-teman di bagian sini kita tinggal masukin password ya Waktu kita daftar di bagian sini Nah teman-teman ya jadi untuk proses dari withdraw itu seperti ini teman-teman ya Dan langsung aja teman-teman kita klik komprimasi di bagian sini Bismillahirrohmanirrohim Nah teman-teman di bagian sini untuk penarikan gue sudah berhasil teman-teman ya Dan sekarang kita tinggal kembali di bagian sini Dan untuk melihat story dari penarikan kita teman-teman Kita cek di bagian catatan keuangan di bagian sini Kita buka di bagian sini Dan kita masuk ke bagian akun penarikan di bagian sini Nah teman-teman ya jadi ini adalah untuk history penarikan gue teman-teman ya Sebesar 2,3 USDT teman-teman ya Dan langsung aja teman-teman kita cek ke akun dari Binance Apakah sudah landing ataupun belum ya Kita buka di bagian sini Dan untuk melihat history penarikan kita teman-teman Kita cek di bagian history di bagian sini Kita buka di bagian sini Bagian sini sudah masuk ya Sebesar 2,3 USDT Sudah masuk ke akun Binance gue teman-teman ya Jadi artinya teman-teman untuk aplikasi ini Sudah terbukti membayar Ataupun legit banget teman-teman ya Silahkan digarap Karena untuk aplikasi ini masih baru banget Juga jika ingin mendapatkan penghasil lebih Kalian juga bisa membagikan link dari referral kalian ya Kalian tinggal masuk aja teman-teman ke bagian menu team yang ada di bagian sini Nah teman-temannya jadi ini adalah untuk link dari referral kita ya teman-teman Nanti kalian tinggal copy aja Dan kalian bagikan ke teman-teman kalian Ataupun ke media sosial kalian Untuk team sendiri itu terbagi 3 level ya Nah di bagian sini ada level 1, level 2, dan juga ada level 3 Dan ini adalah untuk komisi-komisinya teman-teman ya Dan mungkin buat teman-teman juga jika ada kendala dengan akun kalian Kalian juga bisa bertanya ke admin ataupun customer service Oke teman-teman jadi gitu aja dari gue untuk update di video kali ini Semoga video gue bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Oke thank you Bye bye